Selamat sore teman-teman, berjumpa lagi di channelnya Ngabolang Apa Aja Untuk video kali ini teman-teman ini ada salah satu bahan bonsai dari beringin kemeng Yang saya tanam dari hasil cangkok angin beberapa bulan yang lalu ya Ini dia teman-teman untuk batangnya seperti ini Ada sedikit liukan untuk batang bagian bawahnya dan disini saya akan mencoba membuat gerak dasarnya Tapi sebelumnya saya akan mengecek untuk perakerannya dan untuk bahan ini apakah sudah saya pecah batang atau belum saya lupa teman-teman Oke sobat kita bongkar dulu untuk media tanamnya Sebelum nanti kita tanam kembali Untuk konsep gerak dasarnya siapa tahu teman-teman mempunyai bahan kimang seperti ini Silahkan disimak Semoga saja jadi inspirasi Ternyata teman-teman untuk batangnya sudah pernah saya pecah Kalau tidak salah ini 4 bagian Nah ini dia teman-teman untuk hasil dari pecah batangnya dengan kambiumnya sudah pada pulih kembali Nah ini dia teman-teman untuk hasil dari pecah batangnya dengan kambiumnya sudah pada pulih kembali Sekali kita lihat dengan akarnya yang begitu rimbun Dan disini teman-teman untuk akar yang lain sudah saya kurangin Dan saya lakukan penambahan pecah batang lagi menjadi 8 bagian Nah ini teman-teman sudah saya tanam kembali untuk berikan kimangnya Oke teman-teman kita seleksi untuk percabangan dan membuat gerak dasarnya Nah untuk cabang sebelah kiri teman-teman ini sebenarnya batang utamanya Dan yang ke atas itu hanyalah tumbuhan cabang baru Ketika batang utamanya saya tekuk tumbuhlah tunas baru teman-teman Dan ternyata lebih besar dari batang utama Oke yang ini kita buang teman-teman Dan yang tiga ini kita pakai semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini dia teman-teman hasilnya untuk konsep awalnya dari bahan bonsai bring kimang ini Semoga aja teman-teman semua terhibur dan terinspirasi sebagai pemula seperti saya Terima kasih saya ucapkan sudah menonton video ini Jangan lupa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Saya mohon dukungannya ditekan tombol subscribe dan diaktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari channelnya Ngebolong Apa Aja Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya